Hai sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya dan ini adalah Dr. Lloyd dokter spesialis Anastasi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading kita akan membahas saat ini tentang sesar dan saya akan bertanya-tanya ke Dr. Lloyd tentang pembiusan selama sesar ini Dr. Lloyd mungkin bisa dijelaskan pembiusan secara di sesar ini biasanya kita melakukan teknik apa? Sebelumnya selamat tahun baru ya jadi biasanya pada sesar itu kita bisa pembius umum atau pembius regional pembius regional itu separuh dari bagian bawah badan dimana dilakukan pemotongan atau dilakukan insisi atau pemotongannya kemudian dari regional juga bisa untuk dapat dilakukan epidural atau spinal epidural itu dengan memasang kaketa kecil dalam saluran spinal saluran tulang belakang atau hanya memberikan satu suntikan dan pembius spinal di saluran tulang belakang itu jadi pembiusan tersebut kalau spinal itu jadi yang orang-orang bilang pinggang ke bawah ya dokter ya jadi hanya pinggang ke bawah dan kitanya sadar ya dokter sehingga bisa kita lakukan juga pada ibu-ibu untuk yang maizan sel sesar masih bisa melakukan inisiasi nyusui dini betul kan? iya jadi setelah bayi kuat ibu-ibunya masih bisa melihat bayinya komunikasi bisa menyum, bisa cium bayinya bisa melakukan inisiasi dini nah itu keuntungannya nah syarat-syarat apa sih dokter untuk pembiusan spinal ini? biasanya ya biasanya kita lakukan pemeriksaan umum fisik sebagai dokter seperti orang dokter umum periksa kemudian periksa lab yang sederhana aja yang penting buat saya itu adalah faktor-faktor pembukuhan darah cukup baik kalau tidak harus cukup berhidup nah kalau puasa bagaimana dokter? nah puasa harus dilakukan biarpun pembiusan ini sepalu bagian bawah kira-kira berapa lama puasanya? biasanya 6-8 jam sebelum operasi tapi untuk minum menurut yang terbaru dari persatuan dokter yang di sisi dunia dan Eropa saya bacanya itu sampai 2-3 jam pasti boleh minum air putih ya dokter? putih, bukan minum susu susu dianggap makanan badan oke, kenapa ya dokter harus puasa? saya nalurkan begini kalau kita makan antibiotik aja mual kita gak mau dia muntah-muntah waktu saat lakukan operasi kita melakukan operasi kan dan pembiusan kan obatnya gak satu banyak gitu jadi bisa mengganggu lambung pertama mual kira-kira gitu lah kira-kira resiko dari spinal itu apa dokter? resikonya setiap pembiusan samanya dari yang paling ringan alergi misalnya sampai yang paling berat tapi rata-rata sih mual, muntah, menggigil, sakit kepala, alergi kalau spinal ada kemungkinan gatel ya gitu seperti itu kira-kira tapi mostly aman semua ya dokter ya? ini teknik yang mendunia mendunia jadi biasanya aman dan baik-baik saja selama ini kita operasi aman-aman aja dokter ya? oke sahabat sehat terima kasih sampai ketemu dadah selamat menikmati selamat menikmati